PPATK serahkan hasil analisis rekening BOS First Travel ke polisi. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Nila Kusuma, jurukamera Inder Mawan, langsung dari Baris Krimpori, Jakarta Pusat. Nila, apa hasil analisis PPATK terkait rekening milik First Travel? Ya, memang tadi baru saja perwakilan dari PPATK menyerahkan hasil laporan terkait dengan temuan-temuan apa saja yang sudah didapatkan oleh PPATK terkait dengan aliran dana jemaah dari PT First Travel. Di mana tadi memang perwakilan dari PPATK tersebut, Direktur Kerjasama dan Humas Firman Santia Budi, menyampaikan bahwa ia belum bisa menyampaikan secara detail kepada awak media kemana saja aliran dana-aliran dana dari uang jemaah yang dipakai oleh PT First Travel. Namun, yang bisa ia sampaikan adalah apa yang sudah selama ini diinformasikan oleh PPATK terkait dengan bahwa sebagian dana atau aliran dana milik jemaah dari PT First Travel ini dialihkan atau difungsikan untuk aset-aset pribadi dari pemilik PT First Travel, Anissa dan juga Andika. Di mana untuk sebagian lainnya ini uangnya digunakan untuk pengembangan bisnis mereka, di mana juga tidak disampaikan secara detail bisnis apa saja atau adakah bisnis lain di luar dari travel perjalanan umroh dari milik Andika dan juga Anissa. Namun, yang hanya disampaikan oleh PPATK adalah untuk pengembangan bisnis dari First Travel itu sendiri. Dan terkait dengan temuan-temuan baru lainnya, ini tadi Firman juga menyampaikan bahwa belum bisa disampaikan kepada publik atau kepada awak media karena masih dalam proses penyidikan dan menunggu langkah-langkah selanjutnya yang akan disiapkan oleh pihak kepolisian. Valerina. Ya, nila-lalu sejauh ini apakah ada perkembangan penyidikan polisi terkait kasus penipuan First Travel? Ya, terkait dengan pengembangan tadi kami sempat berbincang dengan salah satu kuasa hukum dari PT First Travel ini, Niro Anita Sinaga. Ia menyampaikan bahwa ada temuan baru terkait dengan penggelapan dana senilai 1,1 miliar rupiah yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Namun, ia juga tidak menyampaikan siapa oknum tersebut dan apa perannya. Namun, yang bisa ia sampaikan adalah bahwa dana senilai 1,1 miliar yang merupakan uang jemaah dan seharusnya diperuntukkan untuk pembayaran sebuah hal, begitu, ini tidak disampaikan atau tidak dibayarkan. Untuk itu juga tadi kuasa hukum dari PT First Travel bersama dengan kepolisian sudah membicarakan terkait dengan hal ini dan mencari apakah ada kemungkinan-kemungkinan oknum lain yang melakukan penggelapan dana di luar dari Andika dan juga Anissa. Karena memang mengingat dana yang berpusar dalam permasalahan di PT First Travel ini bukanlah dana yang sedikit, senilai dilansir dari Kabar Eskim ini dari senilai 848,7 miliar rupiah. Itu artinya memang banyak sekali kemungkinan-kemungkinan seperti yang tadi disampaikan bahwa ada oknum-oknum tertentu namun juga untuk lebih detailnya siapa dan apa perannya ini juga masih terus ditelusuri oleh pihak kepolisian. Dan juga memang pihak kepolisian ini sudah beberapa hari sejak tanggal 25 Agustus selalu membuka bagi masyarakat yang ingin mengambil kembali dokumen-dokumen mereka yang selama ini tertahan. Informasinya ada lebih dari 14.000 dokumen yang ada di Bareskrim ini untuk bisa diambil oleh masyarakat. Dan caranya adalah masyarakat bisa mendatangi langsung ke gedung Bareskrim ini untuk kemudian membawa fotokopi KTP, lalu juga nomor telepon dan juga surat permohonan untuk permintaan kembali dokumen-dokumen mereka. Dan hingga hari ini informasinya sudah ada lebih dari ratusan paspor yang sudah diambil dari Bareskrim ini untuk kemudian bisa dibawa pulang kembali oleh masyarakat. Karena memang ada sebagian paspor lainnya yang juga digunakan oleh pihak kepolisian untuk membantu proses penyidikan sebagai alat bukti. Valerina Baik, terima kasih reporter Nila Kusuma dan juru kamera Inder Mawan melaporkan langsung dari Bareskrim Polri Jakarta.